Hai sekarang kita keluar dari luar dari komplek Marina Permai di R2 pulang pisau sebagian jalan di komplek ini ada yang sudah diaspal dan belum jadi kita lewat jalan yang belum diaspal sekarang kita akan masuk jalan yang sudah diaspal hai 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 selamat menikmati nah sekarang kita menuju ke jalan besar jalan ini disebut sebagai jalan Abel Gawai jalan besar ini kalau kita ke kiri itu ke bundaran yang disebut ada perguruan Muhammadiyah kalau kita ke kanan ke kiri itu adalah ke jalan Trans Kalimantan nah sekarang kita akan mencoba jalan Pintas nah kita sudah masuk ke jalan Abel Gawai sekarang kita menuju ke arah pelabuhan Pulang Pisau ini adalah salah satu jalan alternatif kalau kita ingin menuju ke Palangkaraya dari arah Banjarmasin atau Kapuas karena ini adalah hari Sabtu jalan disini sangat sepi nah dari sini kita bisa melihat di sebelah kanan itu ada masjid sayang saya tidak bisa memutar-mutar kamera jadi sebelah kanan itu masjid Agung Pulang Pisau sangat pegang masjidnya disini di kiri kanan jalan banyak sekali yang menanam padi jadi disini adalah area persawahan dan nampaknya dalam beberapa tahun ke depan di kiri kanan jalan ini akan menjadi komplek-komplek perumahan sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat yang lain tapi masalah kecepatannya masih belum tahu mengingat dikan ekonomian di Pulang Pisau ini tidak terlalu tinggi kita sampai ke perempatan saya tidak tahu ini nama pendarannya pendaran apa kalau lurus itu ke pelabuhan kalau kiri kita ke kemintin arah arah kalau kanan ini ke arah kota Pulang Pisau nah ini kita melewati jalan Panunjung Tarung selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Apalagi Stadion H.M. Sanusi Kemudian di sebelah kanan kita Hitung pertemuan umum Terima kasih Sebelah kiri ada Gereja Victoria Ada Bangkalteng Sebelah kanan ada SPBU Kita sudah sampai di pusat kotak Pulang Pisau yang lama Sebelah kanan ini sebenarnya adalah Kantor Bupati Pulang Pisau Yang sekarang tidak digunakan lagi Nah kita akan menuju ke Jembatan yang ada di seberang jalan ini Handet Kapakat Ini adalah Semboyan pemerintah daerah Pulang Pisau Banyak kendaraan yang lewat di sini Kita naik ke jembatan Janias Jangtan Jembatan ini melewati Anjir Kalampan Nah karena jalan di sini relatif bagus Banyak kendaraan yang lewat di tempat ini Apalagi Di bulan April 2019 ini Jalan di depan Polres Pulang Pisau itu masih dikupas Atau masih diperbaiki Sehingga Banyak orang yang lebih memilih Untuk melewati jalan ini idak Jatuh Pesautas Jatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati di kanan ini ada kantor komisi pemilihan umum kemudian disampingnya ada puskesmas bereng sebenarnya disitu tadi ada situs rumah Natal Uhing tapi karena tujuan kita bukan kesana mudah-mudahan di dalam waktu kita ada kesempatan untuk mampir selamat menikmati ya nampaknya jalan disini pun juga sudah mulai banyak yang rusak karena sebelumnya pernah juga melewati jalan ini tapi rasanya masih belum banyak lubang-lubang kemarin kami pernah mampir disini untuk beli durian karena di kiri jalan ini banyak sekali pohon durian jadi pada musim durian kemarin banyak yang menjual durian di tempat ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di sebelah kanan tadi ada gereja Yerusalem di sebelah kanan di sebelah kanan kita sudah sampai di perbatasan selamat jalan dari Kelurahan Bereng selamat menikmati di kiri kanan jalan ini banyak sekali pohon karet selamat menikmati 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 jalan Trans Kalimantan jadi butuh waktu sekitar 21 menit untuk mencapai hasilnya nah dari sini kita akan melewati jembatan pulang pisau jembatan pulang pisau ini melintasi sungai Kahayan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati